Halo guys, selamat datang di channel Edi Gunanda Marketing Suzuki Ciputat Melayu dan mobil area Jabodabik Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya Oke guys, kali ini Edi mau ngetes konsumsi bahan bakar mobil Suzuki XL7 ya Full to full selama Edi bawa dari rumah ke kantor Dari rumah ke kantor itu aku cek Setiap hari itu jaraknya sekitar 25 km ya Jadi pulang pergi sekitar 50 km Nanti ini berangkat Edi isi full, pulangnya nanti Edi isi berapa Nanti akan Edi kasih hasilnya guys ya Ini Edi lagi di pom bensin, lagi pengisian bahan bakar Pake debit bisa ya? Ya Masina tolong dimatikan ya Oke kita udah selesai pengisian Bahan kibahan bakaran udah penuh sekarang kita saatnya reset Untuk kilometernya di trip A Nah udah di angka 0 Sekarang kita siap-siap jalan ke kantor guys Kita udah lakuin pengisian itu dapet sekitar Volumenya itu 42 liter Untuk harganya itu sekitar 425.700.000 rupiah guys ya Dan bensin kita pun udah full Jadi siap kita tes untuk kita uji Konsumsi bahan bakarnya guys Jadi stay terus Saksikan Pengujian uji bahan bakar Sejuki XL7 Beta Manual Tahun 2021 ya guys ya Nah disini kita uji untuk kakinya kita sekolah atau enggaknya Jadi disini ujinya ya guys Jadi untuk menguji buat eco driving seperti lebih hemat begitu Kita pastikan RPMnya itu jangan lebih dari 2500 Itu kuncinya guys ya Jadi kalau lebih dari 2500 itu biasanya lebih boros ya Apalagi di atas 3000, 4000 rata-rata kita ngebut-ngebut Itu biasanya cenderung lebih boros Dibanding kita bikin RPM itu di bawah 2500 Seperti di angka 2000 Sepanjang jalan Itu akan menjadi lebih irit untuk bahan bakar Nah sekarang kita ini udah masuk tol di tol Jor Jadi cerutanya aku itu dari timur ke Ciputan Jakarta Timur ke Ciputan itu sekitar 25 Kilometer Pulang pergi sekitar 50 ya Jadi nanti setelah ini Jadi akan isi juga ya walaupun jaraknya sekitar 50 km Jadi akan uji nanti untuk konsumsi bahan bakarnya Seberapa banyak isi ya Tadi kita udah isi di km juga Kita udah isi bensin yang puluh juga Tinggal nanti kita isi Setelah kita pulang kerja Kita isi lagi untuk bahan bakarnya berapakah habisnya Dan berapa total km Nah perjalanan ini kayaknya lumayan macet Walaupun di tol ya Jadi jalannya stuck kayak gini guys Stop ya Teman-teman bisa lihat nih Kita udah menempuh sekitar 1,6 kg Dan ini stop and go ya Seperti jalan dan gak jalan Jalanan rame lancar Cuman ya jalannya gak begitu kenceng ya Karena rata-rata itu di 10 km per jam Ataupun maksimal di angka 20 km per jam Karena sekarang menentukan di jam 9.42 ya Jadi Edi ke kantornya agak terlambat Ya karena Edi sengaja Edi kirain agak siangan itu lumayan sepi Tapi ternyata lebih siang itu lebih rame guys Jadi harusnya lebih pagi Lebih sepi ya Jangan lupa like ada temen nih sel7 mobil siapa ya bezeta nih handle-nya soalnya warnanya karena body kalau total beta tuh warna krum 2845 kzs ini jalanan udah mulai lancar dan kita udah mau masuk ataupun mau keluar tol Ciputat guys kita ini udah nyampe Citos ya jandak to square mati lagi kita keluar tol Pondok Indah Ciputat kita langsung ambil kiri aja kita masuk ke tengah terus kita langsung singkat kiri guys sekat kiri serong kiri lumayan begini ya lumayan yang tidak berduk karena banyak sambung-sambungan sekarang yang dibawa jembatannya guys Jalan Raya Pertawa dan pengalamanku dulu dia sekitar enam bulan atau bulan yang lalu ini mobil bawah ke Medan itu untuk konsumsi bahan bakarnya habis sekitar sekali jalannya itu sekitar 800-900 total jarak itu sekitar 1400 km ya bisa sekitar berapa ya kalau dulu kan harga bensin harga Pertalet itu sekitar 1820 km lah luar kota ya luar kota itu juga Sumatera pernah ini kalau dihitung-hitung ini udah tiga kali bolak-balik ke Medan Sumatera guys ini mobil pokoknya pengalaman saya bawa mobil ini yang pertama nyaman aku kedap irit tentunya dan penumpang yang kita bawa juga enak tiduran di belakang walaupun kemarin memang aku bawa sendirian ya jadi untuk jarak tempuh itu memakan sekitar dua hari dua hari tiga malam ya karena memang saat jamnya istirahat-istirahat tapi kalau langsung jauh-jauh istirahat cuma sejam dua jam gitu kayaknya dua hari dua malam tembus karena mengadu istirahat bisa aku minta aku sih bikin istirahatnya udah jam 10 udah harus tidur gitu bangun jam 3 subuh dan lagi itu guys makanya tiga dua hari tiga malam jaraknya apanya makan waktunya mungkin nanti kalau udah jadi tol yang bakal tembus ke Ranto Prapat tuh kalau tembus itu kayaknya satu hari dua malam bakal tembus musuhnya udah udah sampai lah ke kampung karena di jalan itu masih banyak jalan-jalan raya yang ada sebagian yang macet ada yang jalan rusak jadi perjalanan jadi agar lama kan biarkan tol itu menghemat waktu ya seperti dulu sebelum ada tol Palembang itu ke Palembang itu sekitar 12 jam ya 98 sampai 12 jam sekarang itu aku lihat itu sekitar 4 jam setengah lah ya jadi menyita waktu sekitar setengahnya ya jadi hemat waktu ya apalagi nanti dari bakau guni tembus ke Sumatera ke Medan gitu kan Wah bisa hemat waktu banyak banget ya biar sehari semalam atau sehari dua malam gitu ya guys Oke sekarang kita di lebak bulus ya yang arti lebak bulus kita gak keluar tol tadi ya yang herannya ini jalan raya kalau nggak macet malah tadi di tol macet banget ya ini kebalikannya nih kayaknya beginilah jalanan Ciputat guys yang temen-temen tahu kalau jalan Ciputat itu pasti nggak ada nggak kenal waktu nggak kenal hari pasti aja macet guys ya jadi di sini ya made menunjukkan apg-nya rata-rata diangka 14,5 ya dengan rute seperti ini guys ya doh ini mas tak guys nggak jalan namanya Ciputat jalan jalan raya Ciputat itu macet banget apalagi di Uwin nih ini kita di depan ada Uwin tuh jalannya macet banget Oke kita udah nyampe Uwin untuk kilometer menunjukkan itu di 17,2 ya padahal untuk ke kantor tuh udah sedeket lagi paling sekitar 4 kilo ya 5 kiloan berarti nggak nyampe 25 kilo guys sekitar pulang pergi itu 48-46 km lah ya sekali jalan itu sekitar Oh iya kan tadi dikepotong ini ya pom bensin ya ada rumah bensin kan ada jarak sekitar 3 kilo 3 kilo lebih atau 4 kilo gitu pembensin Oh kepotongnya di situ ati makanya ini udah 17,3 Oh iya iya bener-bener bener-bener nilani jalanan Ciputat guys tapi cerah ya hari ini tadi gelap padahal lama-lama cerah tapi di Banten Sono gelap tuh panas juga hari ini untuk itunya kepanasan suhu nya ada tuh di atas 30 celsius derajat derajat celsius tingkat kepanasan di luar ya di luar mobil ataupun di jalan kalau di dalam itu aku kasih suhu nya di 2,2 3,5 untuk bar nya aku kasih satu supaya nggak boros-boros amat ya kita lagi pengetesan guys itu lagi kalau sendirian satu cukup sih coba kalau misalnya kita berdua bertiga gitu kalau satu enggak cukup memang karena suhu manusia itu kan beda-beda ya ada yang panas banget jadi kalau kita kasih kasih satu bar aja itu biasanya enggak cukup sih biasanya gue kasih dua buat gua ada tiga orang uh macetnya guys guys oh turun lagi tadi udah 14,5 sekarang udah jadi 14,3 kurang guys oke kita udah mau nyampe kantor nih guys ya tuh kantor kita tuh citra asribuan nah kita send kiri masuk kita sip kita parkir disini guys oke total jarak itu sekitar 21,2 kedua untuk average nya itu rata-rata di angka 14,5 14 liter koma dan sana kita dealernya dealer Suzuki kantor tercinta guys sekarang kita siap-siap masuk karena kita harus absen guys oke kita matiin AC kita matiin head unit matiin kita lifet spion oke bawa persediaan untuk minum oke sekarang kita siap-siap masuk kantor oke kita siap-siap masuk Ayo kita masuk yuk Oke ada Mbak Kutri disana Yang jela konter Oke kita absen dulu Terima kasih sama-sama Oke Masuk ruangan Nggak ada Ngopi guys Ngopi guys Ngopi Kita ke pantry dulu guys Kita ngopi ngopi dulu Neksi pink Kok ditutup park Kenapa Bukanya jam 12 Bukanya jam 12 Oh iya Ada perubahan sekarang Nih Ntar lu gue bikin vlog dulu Oke Itu ada yang lagi meeting Pak Markos Lihat Pak Markos nggak dimana Hah Lihat Pak Markos nggak dimana Campe juga nih Bersambung Send dulu Coba Ayo 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 Oke guys Jam udah nentukan Jam 12 saatnya kita makan siang Jadi kita makan siang Pakai mobil juga Menambah kilometer Menguji konsumsinya seberapa Iritnya guys Marcos dan Bang Nijam The best sales Suzuki Pak Marcos ini bos saya Kalau ini Bang Nijam Kalau teman-teman sering lihat muncul di Youtube Ini dia nih orangnya nih Yang sering muncul di channelnya itu The best sales nih Ayo Bang Nijam Halo Bang Nijam Sehat Bang Nijam Alhamdulillah yang beneran sehat Sehat badan Sehat kantong ya Bang Nijam Oke kita makan siang dulu guys Oke kita udah nyampe Restoran makannya Restoran makan Padang Padang Sidimpuan maksudnya Kilometer menunjukkan di 27 Jadi jaraknya sekitar 5 kilo dari kantor guys Ya lumayan lah nama-nama kilometer ya guys ya Dan ini berubah jadi 14 Kilometer per liter Oke kita matiin AC nya udah Ini kita matiin Oke Lipat spion Kita matiin ini starshop ya Kita keluar guys Makan dulu Oke ini muka-muka kita Muka-muka kenyang Habis makan Sekarang kita balik kantor lagi guys Sekarang udah menentukan jam 1 lewat 5 Oke kita jalan balik Oke guys Waktu sudah menunjukkan jam 5 Jadi kita siap-siap OTE pulang ya Mobil udah aku parkir depan sini Kita siap-siap jalan Tadi aku udah sempet cuci juga nih Mobil udah aku smir Kita tinggal balik guys Oke Cek APG nya berapa 13,3 Untuk jarak tempuhnya Udah menempuh 33,7 guys Kita tinggal siap-siap jalan Yuk Oke kita jalan dulu guys Oke seperti biasa Kalau di jam pulang kerja Jam 5 kayak gini ya Itu biasanya jalanan macet banget nih guys Lihat teman-teman Rame lancar Rame banget Bahkan gak jalan tuh Yang sebelah kanan Yang disana nanti di UIN Pasti gak jalan nih guys Jadi disini kita buktikan Seberapa iritkah Sujuke SL7 Di bawah harian Dari kantor ke rumah Nah teman-teman saksikan aja Videonya guys ya Dari kantor ke rumah Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita ke pom bensin dulu ya Untuk melihat berapa hasilnya Kita isi full nanti ya Jadi pengujiannya full to full ya Bukan by MID Tapi pengisian by full to full Oke guys kita siap-siap masuk jalan tol ya Ini kita masuk tol Ciputat 1 ya Masuk tol Ciputat 1 Dan untuk MID menunjukkan di 13,3 km per liter Dan untuk jarak tempuhnya itu sekitar 41,6 ya Dan teman-teman tau Kalau normal itu Untuk masuk tol itu hanya 15 menit Tapi kalau dilihat jamnya disini nih Ini jam 17.38 Jadi makan sekitar 30 menit ya Jadi makan macet itu sekitar 15 menit Macet-macetan dari tadi Di jalan raya Ciputat guys Wow Teman-teman lihat disana Tolnya macet banget guys Apakah si Sujuga R3 ini SL7 bisa Menghemat konsumsi bahan bakarnya Dengan kondisi tol yang seperti ini guys Wow macet banget guys Macet banget Sumpah deh Padat jalanan Apalagi hari ini kan hari Kamis ya Kalau mau lebih macet lagi hari Jumat biasanya Kalau balik kantor itu hari Jumat parah Bisa di jalan tol itu stuck 5 menit stuck baru jalan 5 menit stuck baru jalan nih Di tol George ini nih Macetnya parah sih Apalagi sekarang kan jam sibuk ya Jam pulang kerja Pastinya macet banget Karena aku sengaja Pulangnya jam segini Biar Mengetes Ini mobil Di jalan-jalan macet Seberapa irit kah gitu ya Makanya disengaja buatin Di jalan tol seperti ini guys Nah saksikan terus ya Ini macet banget Teman-teman lihat Ya Ini bukan jalur tol Yang luar kota ya Lancar jaya Ini jalur tol Dalam kota yang luar biasa macet Suasana jalanan udah mulai gelap Karena jam sudah menentukan Di angka 1752 guys Ya Kita masih di jalanan Macet padat Merayap guys Kebetulan ada temen juga nih Suzuki XL7 Alpametic nih kayaknya Alpametic warna putih Kita depan-depanan Diri tadi ya guys Suzuki XL7 itu Udah kayak kacang goreng Banyak banget Dari berangkat kantor Pulang kantor Banyak banget XL7 Jadi menurutku ya Kalau aku lihat jalanan Jakarta Nggak tau ya Karena rutaku aja ya Rutaku itu kan timur Ciputat ya Jadi Ya aku lihat XL7 itu dibanding R3 Lebih banyak XL7 sekarang Sukses banget memang sih Asal-Sepan ini Dalam penjualan Banyak peminatnya guys ya Karena dari segi harga Value for money Dan tampilan keren Irbahan bakar juga ya kan Makanya Dia banyak di jalan guys Gitu Seperti mobil kita ini Suzuki XL7 Dan kebanyakan di jalanan itu Yang aku lihat Tipe beta dan alpha ya Tapi lebih banyak yang beta sih Karena yang beta itu Lebih paling for money Gitu guys Ini udah menunjukkan Di angka 44,3 Dan average-nya 13,4 guys Semoga aja Average-nya ini real Dan kalau bisa sih lebih Gitu ya Jangan di bawahnya Average yang ada di MIT Oke stay terus guys Oke Oke kita keluar tol Taman mini kampung rambutan guys Ya Otot average disini Rata-rata udah mencapai 14,1 Padahal jalannya begini nih Macetnya ya Allah Waduh Merah semuanya Tadi merah semuanya Jalannya itu kayak Lari-lari 10 Gitu loh guys Tapi tetap jalan Kayak gini stop nih Tapi dia bisa mempertahankan Di angka 14,1 Ya tergantung kaki juga sih guys Kalau kaki sekolah Diajarin gitu Bisa di angka segini ya 14,1 Dan untuk ininya Jaraknya udah menempuh 54,3 guys ya Sekarang udah menentukan Jam 18,11 Jadi kita udah Menempuh Perjalanan selama Satu jam Lewat 3 menit ya Gitu guys Oke Stay terus guys Sekarang kita cari Pomb bensin Terdekat sini Untuk mengetahui Berapa sih Konsumsi bahan bakarnya Yang ditempuh Selama jarak Sekitar 50 km lebih Oke Ayo kita buktikan Oke guys Kita udah nyampe Pomb bensin nih Disini Itu dia menunjukkan 56,9 km Jaraknya ya Dan untuk konsumsi bahan bakarnya Di angka 14,2 Yuk nanti kita lihat Berapa hasilnya Dan ini ada ngetime sedikit Kayaknya Makan bensin juga nih guys Ada sekitar 3 antrian Ya mudah-mudahan Gak begitu banyak Untuk Penyerutan bahan bakarnya ya Nanti Lu kasih lihat Berapa Total pengisiannya Guys Ya udah luber ya Mas Penuh banget 3 liter doang ya 3,1 Girit banget Guys Akhirnya kita selesai pengujian Dan Nggak disangka-sangka ya Di luar dugaanku Ternyata Konsumsi bahan bakar Itu luar biasa Ir banget guys ya Pengisiannya itu Segini Total pengisiannya itu Full Di angka 3,1 liter Atau 31 ribu Ya Lihat nggak 31 ribu Ya Kok agak buram sih kameranya Totalnya itu Sekitar 31 ribu 200 Jadi volume itu 3,1 liter Dan untuk jaraknya Itu di angka 56,9 Dan aku udah hitung Itu dia Menghabiskan total 56 kilo Bagi 3,12 Itu 18,2 Dalam kondisi Jalanan macet Gila sih Parah banget Ir banget ya Jaraknya 56 kilo 57 kilo lah Buletin ya Wah 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 Nggak masuk di akal ya Padahal Kalau di MAID Tadi itu Di angka 14,2 ya Nah ini karena kita Ngetime disini Dia turun lagi 13,8 Jadi begitu ya Wah Nggak nyangka guys Ternyata 7 PSL Ini tuh Irit banget Per liternya itu Bisa mencapai 18,an ya Jadi cuman Makan 1 liter ya 13 18,2 guys Irit Parah sih Irit banget Irit banget nih mobil Irit Irit Pokoknya Rekomendasi banget nih Buat teman-teman yang mau beli Suzuki SL7 Ya Jadi Jangan ragu-ragu Beli mobil ini Karena ini mobil Teruji Iritnya Untuk bawa harian Aku itu Menghabiskan Senilai 3 liter saja ya Sama kayak Bawa motor guys 30 ribu Sehari Udah pulang pergi Loh Sama kayak Bawa motor Motor N-Mac lah ya Karena jaraknya Itu sekitar 56 kilo guys 18,an Kayak motor Wow Irit banget nih Mobil gila Parah-parah Padahal tadi jalan aja Teman-teman bisa lihat Itu macetnya Rul biasa di jalan Apalagi tadi Di Di tol ya Dan untuk Waktu berkendaranya Kita tadi kan berangkat Jam Jam ini ya Jam 5 17.05 Sekarang jamnya Udah menunjukkan 18,31 Jadi Perjalanan sekitar Hampir 1 jam setengah Ya Pulangnya 1 jam setengah Cuman gak habis Kayaknya 1 liter setengah Perjalanan 1,5 jam Karena Dibagi 2 ya Karena 3 liter Satu jam setengah Gak habis Cuman 1 liter setengah Guys Aduh Irit banget Parah Parah Oke guys Sekian dulu Videonya Untuk Suzuki XL7 Pengujian Unitnya itu XL7 Beta Manual Gak tahu Kalau yang Beta Automatic Mungkin Kalau beta Automatic Mungkin Sedikit Lebih Boros 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 Paling Sekitar Beda 2 Kilo Untuk Beda Bedanya Karena Ini Teruji Mobilnya Ir Tadi Kita Sama 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 Tadi Ke Kantor Habis Itu Makan Siang Kepa Mulang Itu Makan Jarak Waktu Sekitar 5 Kilometer Pulang Pergi Sekitar 10 Kilo Dan Kita Buktikan Kita Bagi Itu 18,2 Top Banget Ini Udah Sama Kayak Hybrid Karena Memang Manual Oke Sekian Dulu Videonya Untuk Kali Ini Pengujian Tes Konsumsi Bahan Bakar Suzuki SL7 Buat Teman Teman Yang Dibilih Mobil S8 Bisa Langsung Kontak Edy Di Nomor 08 13 18 79 59 85 Terhubung Dengan Whatsapp Edy Simla Ini Pembinaan Mobil Area Jabodetapik Jakarta Depok Bogor Tangerang Serang Mekalong Sekian dari Edy Sampai ketemu Di video Diburnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh